Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel INGR Oke, sudah lama banget ya gue gak upload video lagi di channel INGR Sekitar berapa ya? Sekitar sudah sebulan lebih, kali 4 mingguan lebih gitu ya Karena ya, gue mau ngasih tau aja kenapa gue itu jarang upload sudah di channel INGR Karena dari awal tahun, dari awal tahun 2020 Gue itu dapat beberapa job ya Ya Alhamdulillah, dapat beberapa job dari sebuah perusahaan ya Jadinya kayak, kalau kerja sama perusahaan itu kayak dikejar deadline Terus syutingnya juga harus setiap hari, bangun pagi, sampai sore gitu ya kan Pokoknya kerjaannya itu kayak gak ada kesempatan lagi lah buat ngerjain sesuatu yang lain lagi Belum lagi harus susun draft, editingnya juga, revisian Nah itu, sampai mumet lah kepala Sampai gue tuh kayak, aduh kalau mau bikin tutorial itu kan pasti buka Premiere Pro lagi kan Sampai gue ada pikiran kalau buka Premiere Pro itu Aduh, udah kayak malas banget Nah sampai sekarang pun juga gue tuh lagi males buka Premiere Pro Jadi disini, di video kali ini Gue tuh mau ngasih lihat aja beberapa hasil kerjaan gue Nah jadi, baru seminggu belakangan ini Gue ada ngerjain project dari PT Wika ya Itu sebuah perusahaan kayak konstruksi gitu Jadi dia kayak ada event, bukan event sih kayak Apa ya, dia itu kayak menyalurkan sebuah bantuan ya Ke sekolah-sekolah yang kurang, apa namanya Bukan kurang mampu juga, kayak kurang memadai lah Kayak alatnya ada yang kurang, dia bantu Terus ya, semacam gitu lah Nah oke, kita ini, kita buka dulu nih Nah ini adalah hasil kerjaan gue ya Nah, jadi disini kayak masih ada file mentahnya Ini file mentah Dan ini file mentah Jadi, kalau gue kerja ya Kalau gue kerja jadi, apa Jadi videographer gitu Gue tuh kayak, maksimal team tuh kayak 3 orang aja Dan di PT Wika ini gue tuh Turnnya berempat Yang satu photographer, yang satu drone Yang dua ini videographer Nah, videographernya tuh termasuk gue Dan ada juga temen gue namanya Obing Nah, disitu kita tuh kayak berbagi Apa namanya ya Berbagi pekerjaan Jadi kayak, kan dua nih Dua videographer gue tuh Berbagi kalau gue tuh Lebih ke pengambilan seperti Suasana, wide Tapi kalau di Obing Itu dia lebih ke detail B-roll dan segala macemnya Jadi kayak, dia ngeliatin Misalkan ada sesuatu yang dikerja nih Nah, dia shoot yang Lebih dekatnya, lebih detailnya Di Obing Jadi dia kayak, misalkan lagi Putar kunci Dia shoot lebih dekatnya Terus lagi pasang helm Dia shoot lebih dekatnya Ya Semacam B-roll Kayak gitu ya Nah, ini gue wide-nya Terus si Obing Lebih ke detailnya Jadi Terus ada satu drone Kalau drone kan ya udah kalian tau lah Ambil suasana atas Kayak gitu Pokoknya ambil Kayak sekolahnya Dan segala macemnya Dan Oke, kita langsung nontonin aja Hasil kerjaan gue Nah, disini Kalau kalian Disini gue tuh Buat dua jenis video Untuk PT Wika Dia juga mintanya seperti itu Dia minta yang jenisnya Tiga menit Yang pendek Sama yang enam menit Yang panjang Kayak gitu Jadi kita nonton yang panjang aja ya Nah, disini ada beberapa revisi Revisi dua Revisi dua Ini preview Revisi Banyak revisi Ya, kayak gitulah Pokoknya Dan ini tuh Gue tuh ngerjainnya Cuman Pengambilan videonya Itu kemarin Sekitar Tiga hari Tiga hari ya Pokoknya Yang hari pertama itu Cuman sore Terus yang Dua hari selanjutnya itu Full seharian gitu Sama editing-editingnya Terus editingnya Dia cuman minta dua hari Itu harus sudah selesai Yang namanya perusahaan itu Pasti dia minta Bagus Minta cepat Terus minta murah Nah, itu dia perusahaan Jadi Kalo gue ngerjainnya secara manual Juga gue itu Kayak gak mampu gitu kan Untuk ngerjain semua itu manual Jadi gue kayak ada Beberapa Gue kayak pake tool Terus pake template Dan segala macemnya Dan itu Kalo beli tool Beli template itu Juga harus dibeli ya Di situs-situs yang Yang resmi lah pokoknya Oke, kita nonton aja bro Dan ini dia Kita nonton dari awal Nah Kalo kalian liat ini Gue itu Apa ya Atas permintaan Dari PTWK PTWK nya juga Dia itu minta Dari Pokoknya dia bilang Pokoknya mas Gue itu pengennya ada Bumi gitu Terus kayak Dia ngezoom Ke Pulau Kalimantan Terus Ditunjukkan lah Di Sekolah tersebut Jadi Kayak gini gambarannya Nah Gue kasih perjelas aja Oh bontang nih Nah Kalo kalian liat disini Dia itu ngezoomnya Ke Kalimantan Indonesia Nah ini kan Australia nih Ya kan Nah ini Jawa Ini Sumatera Ini Kalimantan Ya Cuman Gak terlalu jelas Karena terlalu real Gambar buminya ya Dan kita Zoom lah Ke Sekolahnya Disini tepat Nah ini Gue ngerjanya Pake tool Namanya Earth Zoom Toolkit Pro Kalau gak salah Gue tuh Beli di Enfanto ya Jadi dia jenis kerjanya Toolkitnya Ini cuman Cara installnya dulu Cara installnya tuh sama Kayak Saber Tinggal di install Kayak gitu Terus kalian tinggal Masukin koordinat Mapnya Misalkan kita buka Google Map nih Kita tunjuk Salah satu sekolahnya Dia kan kayak ada Garis lintang Apalah gitu Pokoknya yang Angka-angka kayak gitu Kalian copy paste Ke Toolkitnya itu Tapi yang versi baru Yang gue baru Apa namanya Gue baru beli ini Dia Di toolkitnya tuh Kalian langsung tinggal Klik aja Mapnya Sudah disediakan map Di toolkitnya Jadi kalian tinggal klik Dan udah langsung Otomatis tuh Jadi Dari bumi Terus zoom ke mapnya Nah sebenernya ini Sangat gampang Jadi kalian tinggal Oh buka Buka toolkitnya Terus kalian tinggal Apa Tinggal tunjuk Oh disini sekolahnya Dan tinggal Klik apply Dan itu sudah jadi Sebuah videonya Jadi kayak Dari bumi zoom Terus ke Sebuah sekolahnya Gue gak mau Apa maksudnya Ngasih liat Kayak Apa pengerjaan tutorialnya Karena Pasti kalian Kayak Ngapain sih Kalau juga Ujung-ujungnya Berbayar Gue juga gak bisa Ngerjain gitu Pake toolkitnya Jadi gue gak Mau juga Ngeliatin cara Pengerjaannya Cuman Cara pengerjaan Gue ngasih taunya Kayak gitu Nah ini Drone Pagi-pagi Biasa Suasana Kok tau bontang Gue mau liatin dulu Nah Ini kan Kita buatnya Ini kan Seolah-olah Kayak Pagi gitu Padahal Ini adalah Sore Karena Apa ya Susah bangun Karena kita juga Capek Ngedit Jadi yaudahlah Sore aja Tapi kita bilang Bisa kok kita Buat Seolah-olah Pagi gitu Dengan tambahan Sound effect Kalau kalian denger Sini Ada sound effect Burung Kayak Oh ini pagi hari nih Dan kita langsung Masuk ke videonya Namaku Adnan Bungsu dari Empat Bersaudara Dan ini juga Apa ya Berhubung Pengerjaannya Cepet Deadlinenya cepet Jadi disini Gue tuh Voice overnya Gue sendiri ya Jadi gak sempet Nyari voice over Orang lain gitu kan Jadi suara gue Gak juga dimirip-miripin Ya pokoknya Gue ngomong aja Jadi kayak Seolah-olah Ini suaranya dia Voice overnya Nah ini asli Tempatnya Asik banget ya Kalau dishoot Dari atas Nah ini rumahnya dia Yang ini tadi Rumahnya dia tadi ya Jadi kita shoot Dari atas Dia memang tinggalnya Di sawah gitu Jauh dari kota gue Juga kayak Sekitar 11 km gitu Jadi dia menumpuh Perjalanan itu Cukup jauh ya Untuk ke sekolah Wah asik banget nih Shoot yang ini pokoknya Ekonomi keluarga ku Bergantung dari Hasil upah kebun Yang dijaga Oleh orang tuaku Ya kan Ini padahal sore Jadi kayak seakan-akan Kita juga liat jamnya gitu Kayak Misalkan Oh sekitar jam setengah tujuh itu Mataharinya tuh Seberapa sih Gitu ya kan Mungkin Se 30 derajat 20 derajat Kita kira-kirain lah Jadi Pas sudah dengan matarnya Kayak pagi gitu Jadi kita langsung shoot aja Nah Ini juga Shootingnya kan Kayak ada drone Kayak begini-gini nih Yang kayak gini-gini nih Shoot-shootnya Obing nih Yang lebih ke detail Dia lagi masang sepatu Dari hasil upah kebun Yang dijaga oleh orang tua Nah Kalau yang kayak gini-gini tuh Gue Kayak Lebih kelebarnya Liatin suasananya Oh dia lagi Cium tangan orang tuanya Gitu Nih Obing Dan Yah Ini gue Pokoknya Kita tuh kerja cepet juga Gak mau kayak Ganti-gantian shootnya Jadi kita langsung berdua aja Bareng gitu Apa shootnya Aku harus melewati jarak Yang cukup jauh Untuk sampai ke sekolah Nah ini Sorry Nah ini Kita shootnya Naik motor ya Jadi Yang satu bawa motor Yang satu Ngadep belakang gitu Ngeshoot dia Jadi yang ceritanya ini Yang bawa motor gue Yang shootnya ini Obing Sampai ke sekolah Aku harus berangkat pagi-pagi Agar tidak terlambat Nah ini dia Tiba nih Di sekolahnya Namun kondisi itu Tidak pernah Menyurutkan semangatku Untuk menuntut ilmu Kita juga kayak Gak ada Apa ya Kayak Apa sih namanya itu Kayak board Board line Apa gitu Yang storyboardnya gitu Yang mesti digambar dulu Oh Kita mau Apa maksudnya Kayak shootingnya Nanti kayak gini modelnya Kita nanti Anglenya dari sini Gak ada kayak gitu Kita disini bener-bener Langsung shoot 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 gitu Karena juga kita dikejar Jadi gak ada kesempatan Buat Bikin shootnya itu Kayak sebagus mungkin Gitu Jadi kita langsung tinggal Hantam aja kerja gitu Nah ya Ini Nah ini Gapura Eh apa kayak Selamat datangnya Ke kota gue Di Bontang ya Ini adalah Apa sih namanya Ah lupa itulah pokoknya Nah ini adalah Kayak wisata rumah apung Di kota gue Itu namanya Bontang Kuala Pokoknya disini Asik banget Kalo sore sore kesini tuh Penuh angin gitu ya kan Kalian mau santai Minum es Minum kopi gitu Uh Mantep Nah ini adalah pulau Pulau beras basah Ini juga di kota gue Ini Luman jauh 30 menitan dari kota gue Jalannya Ini sekolah Ini sekolahku SMK Nusantara Mandiri Bontang Nah Kan pembagian nih Nah kalo yang kayak gini-gini tuh Gue kayak white gitu Liatin Oh ini sekolahnya Ini sekolah Suasana sekolahnya gitu SMK Nusantara Mandiri Bontang Nah ini suasana bengkelnya juga Gue liatin gitu Kami termasuk SMK Nah yang kayak gini-gini tuh Obing tuh ya Kayak birol-birol gini tuh Kami termasuk SMK baru Yang berdiri tahun 2008 Walaupun dengan lahan terbatas Semangat kami tak akan pernah surut Untuk mengasah keterampilan-keterampilan kami Dan disini Ini sekitar Jam Jam 10 Jam 10 kah? Jam 11 siang gitu Jam 10 pagi kayaknya Ini sumpah mataharinya Resek banget ya Jadi kayak kadang gelap Kadang terang Di atas juga kayak banyak awan gitu Jadi Terus Mataharinya juga Strong banget ya Jadi kayak muka-mukanya tuh Kayak pada over Terus juga shadow-nya juga Keras banget Jadi yaudahlah mau di apa gitu ya Kita langsung hantam aja Kerjaannya Namun Sekolah kami memang masih perlu Penambahan sarana dan fasilitas Karena masih banyak Yang belum tersedia Awan-awan gini nih Resek Oh ini juga Gue nanti bakal bikin tutorial Cara gimana bikin lagu itu kan Kayak backshornnya tuh Biar pas dengan videonya gitu Cara Pemotongannya gitu Kayak Kita maunya Habisnya tuh disini Nah itu gimana caranya Biar pas gitu Nanti gue bakal tutorialkan gimana caranya Kami mendengar ada sebuah perusahaan Yang ingin membantu Memfasilitasi kami Nggak cocok banget suara gue ya Jadi voiceover Nggak kayak berat gitu Nah ini programnya namanya Nama apa Nama programnya tuh Wika Mengajar Nah itu tadi essential grafik aja MoGRT Nah ini juga Interviewnya ya Saya melihat Gue tuh sebenarnya pengen punya Tapi belum kesampaian punya Kayak pengen punya Mic clip on wireless gitu Dan sampai sekarang Gue juga belum punya Kalau pake mic clip on wireless tuh Kan suaranya lebih bersih gitu Suasananya juga Nggak terlalu masuk gitu Ke micnya Disini gue pake Cuman Zoom H1N Ya Zoom H1N Gue taro di mejanya sini Dan gue bantu juga pake Apa Mic shotgun ya Tuckstar gue Gue nggak pernah ganti tuh Tuckstar Dan hasil suaranya tuh kayak gini Kayak kurang bersih aja sih menurut gue SMK Nusantara Mandiri Memiliki potensi besar Dengan lokasinya SMK Nusantara Mandiri Ya ini short gue Wide gitu Budaya yang ditanamkan Sesuai dengan tema Wika Mengajar untuk tahun ini Yaitu Local Wisdom Global Excellence Jadi Para siswa tidak hanya dituntut Dengan pemahaman materi pelajaran Tapi Juga ditanamkan Karakter yang kuat Tentang Adab Disiplin Nah Kalau kalian denger suaranya tuh Kayak masih ini ya Kayak mantul ruangan gitu ya Kayak masih ada Apa sih namanya Kayak Apa ya Reverb ya Kayak reverb-reverb gitu Kayak masih ada efek-efek reverbnya gitu Kayak nggak bersih aja Masih dalam tahap pembangunan Nah ini juga Shootingnya dua kamera Yang tadi dari depan itu gue Gue kayak tinggal pasang tripod aja Terus yang dari samping-samping ini Berkontribusi Dalam perkembangan SMK Lusantara Mandiri Di Pontang Saya harap Kehadiran Wika Tidak hanya Seremonial saja Kami ingin Kehadiran kami Memegas Di hati Dan ingatan Para anak didik Shotshot gue juga ya Standar ya Karena tidak disusun dengan Semestinya Jadi kayak tinggal hantam aja Ya kayak ginilah jadinya Shotshotnya ngasal gitu Tapi ya kita usahakan juga bagus Teman di SMK Nusantara Mandiri Mampu Untuk menjadi Pemain-pemain tersebut Perusahaan yang membantu kami Dan itu lensa manual semua Gue pake merek Merek 7Artisan Itu manual semua Jadi gue tinggal pake Stabilizer Gue pake Zhiyun Crane 2 Jadi gue tinggal Ya beginilah Pengerjanya Maju mundur sambil fokus-fokus Kayak gitu Nah kalau kalian juga Banyak yang nanya Kok bisa gitu lensa manual Tapi kayak Kayak autofocus gitu Ngerjanya Ada triknya gitu Kalian Belajarlah Sambil Ini pake stabilizer Tapi Tangan kiri kalian juga Sambil main fokus gitu loh Nah kalian juga harus belajar tuh Kayak gitu tuh Kalau mau bikin-bikin video Kayak gini tuh kan Kayak Ini kan kayak Kejadiannya tuh Nggak di setting gitu Kalau kayak acara-acara Kayak gini tuh Kayak Wah jalan terus-jalan terus Nah kalian harus belajar tuh Main fokus Cepet gitu Dengan stabilizer Kalau kalian ngandalin Apa namanya Kayak autofocus gitu kan Sebenernya juga bisa Kalau kalian juga punya Uang banyak ya Kalian tinggal beli Lensa autofocus Tapi kalau kayak Gue kere Gue Beli lensa murah aja ya Tapi ya Hasilnya juga lumayan kok Bagus lensa-lensa murah Salah satunya adalah Proyek EPC Amonium Nitrat PT Kan Di kotaku Nah biasa juga Yang nge-direct Apa yang nge-direct Direct kayak gini tuh Wobbing ya Biasanya Ya Pak Kita Shoot Ini kan kayak mau Penanaman pohon nih Jadi kita Shooting Prepare-nya gitu Lagi pasang helmnya bareng Ya pokoknya dia yang Nge-direct Pokoknya Selain memberikan bantuan Wika juga melakukan Penanaman bibit pohon Sebagai bentuk Kepedulian Pembangunan yang Berkelanjutan Hari itu Kami sangat senang Dengan kehadiran Wika Nggak tau entah kenapa Disini ada Kejadian Cringe banget Main tiktok loh Pokoknya Entah dimana-mana Eventnya tuh Pasti selalu ada Tiktok Kemarin juga Gue baru ngerjain Ini Event Pertagas gitu Bikin videonya Pertagas Dan disitu Dia beberapa kali Gitu Kayak joget tiktok Gitu Aduh Gue sampe Sudahlah Di hp tiktok Event tiktok Liat temen juga Main tiktok Pokoknya Semua tiktok Terima kasih Kamu ucapkan Kepada PT Wika Nah ini juga Gue masih pake Zoom H1N Untuk audionya Kalau kalian denger Disini juga gue Pake The Noiser Tapi Sudah gak bisa Ditangkal Noise angin Jadi hasilnya tuh Kayak gini Terima kasih Kamu ucapkan kepada PT Wika Wijaya Karya Kalian denger gak? Kalau kalian denger Pake headset itu tuh Kalian denger tuh Kayak Kecil sih Suaranya Cuman Ganggu banget sih Terima kasih Terima kasih Kami ucapkan kepada PT Wika Wijaya Karya Yang mana pada hari ini Sudah datang ke SMK Dusantara Ya tuh Suara Sampai suara ayam pun Masuk Gitu ya kan Kalau pake mic clip on it Pasti bakal Lebih bersih ya Tapi gue lagi nabung Buat beli mic tersebut ya Kami harapkan juga Untuk kegiatan ini Bisa berlanjut Terhadap Kegiatan kami Dan saling berkesinambungan Saya berterima kasih Sekali Pada Wika Sudah mau hadir Dan disini Gue gak pake Make Zoom H1N Gue langsung pake Rode nya Obing ya Rode Rode Pro Dan disini Nangkap suara Apa Jangkrik Berkesinambungan Ini mau maghrib-manggrib nih Ini sebenernya gelap nih Tapi gue terangin Mataharinya juga udah Di bawah banget ya Kalau kalian bisa liat tuh Mukanya sudah oranye gitu Dan dia Ngebaca teks Jadi Di sebelah kiri itu Disitu ada temen gue Pake HP Kayak Dia ngebesarin huruf-hurufnya gitu Terus dia tinggal kayak gini Jadi Si Adnan ini Namanya Adnan Dia tuh tinggal ngebaca aja Karena dia juga Susah ngehafal gitu ya kan Dan dia juga Ngomongnya kaku Kalau kalian bisa liat tangannya itu ya Nggak bisa Nggak bisa turun gitu ya Awalnya kami minder Kami hanya siswa SMK Serta Tapi bapak-bapak Wika Menyakinkan kami Sukses itu Hak semua orang Bagi semua yang mau bekerja Keras Dan kami pun Bersemangat lagi Terima kasih Wika Dan kami pun Bersemangat lagi Datar gitu ya Dan kami pun Sebenarnya Bersemangat lagi Coba ngomongnya kayak gitu Pasti enak gitu Cuman kita Atur dia kayak gitu Dia juga kayak Baru pertama kali juga Ngadap kamera Jadi malu gitu ya Udah lah Tapi kita juga liatin tuh Ke perusahaannya ya PT Wika nya Kayak gini hasilnya Oh dia bilang Nggak apa-apa Karena juga wajar Dia baru pertama kali Ngadap kamera Kerja keras Dan kami pun Bersemangat lagi Terima kasih Ketauan sekali ya Ngebacanya Ulang tahun Ke 60 Jaya selalu Wika Untuk Indonesia Nah Suasana rumahnya Asik sih Desa-desa gitu Nah Kalau kalian lihat juga Ini Ini teranggan Ada matahari Kayak tadi ini Suasana senam tadi Nah tuh Nah langsung redup Kayak gitu dia Oh ini terang lagi Dan ini juga Ini adalah Drone ini Apa? Videonya ini Sebenernya gue reverse ya Yang awalnya itu Dia ngebentuk Ruf Wika dulu Terus dia langsung Nyusun ke kotak Ya Tapi sebenarnya Si Wikanya ini Maunya dia Dari kotak dulu Terus ngebentuk Wika Karena itu kan Sebenernya susah tuh ya Jadi gue aturnya Di reverse aja lah Gue ngomongnya Di reverse aja Dia jadi dari Wika dulu Terus Nge kotak gitu Oke Kita play dulu Kalau kalian lihat deh Nah ini jalannya mundur tuh Yang sebelah kanan tuh Yang paling kanan Kalau kalian lihat lagi Tuh jalannya mundur tuh Asalnya kan dia Jalan maju tuh Untuk mundur semua Nah ini gue tinggal Reverse aja kayak gitu Tapi untungnya aman aja sih Dia juga gak terlalu Tau gitu Dan yang terakhir ini Adalah template Gue Bikin kayak gitu-gitu Itu kan lama itu Dia mintanya cepat-cepat Dan dia juga kayak Ngedesek-desek Terus gitu kan Udah jadi kah? Udah jadi kah videonya? Ya udahlah template Dan itu dia tadi Hasil kerjaan gue Itu video dari PT Wika Eventnya Wika mengajar ya Jadi ya Itu adalah pengalaman gue Tentang Apa? Kayak ngambil video job-job Perusahaan kayak gitu ya Nah gimana nih? Kalian suka gak dengan konten-konten begini nih? Yang gue kayak ngeliatin hasil kerjaan gue gitu ya kan? Ya kan itu juga Apa ya? Gue kayak jadinya Share pengalaman gitu ya Kayak share pengalaman Oh gue tuh kerjanya begini Terus alat-alat gue tuh begini Cuman seadanya gitu Jadi gue share ke kalian nih Kalian gimana nih? Suka ya? Kalau kalian suka Kalian tinggal like aja ya Di bawah Dan segitu aja video kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Menurut gue lancar lagi nih Bikin videonya ya Dan kita akan ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax